Intro Pilkada Kota Serang 2024 akan memasuki tahapan debat. Rencananya, debat Perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Pilkada 2024 akan digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Serang pada tanggal 29 Oktober, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Debat Perdana akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta Metro TV dan rilai di delapan radio swasta. Untuk debat kedua akan ditayangkan di televisi swasta lokal Banten TV pada tanggal 12 November, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Komisioner KPU Kota Serang, Ade Jahran, mengatakan untuk debat Perdana akan mengangkat tema kesejahteraan serta pelayanan dasar. Ada lima orang panelis dari jurnalis, tokoh masyarakat, dan akademisi yang akan merumuskan tema debat dan tidak terafiliasi dengan calon dan partai. Menurut mantan jurnalis tersebut, tema kesejahteraan serta pelayanan dasar diangkat dalam debat. Karena semua pasangan calon mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, beradu gagasan program unggulan pada Pilkada Kota Serang untuk sejatinya harus mensejahterakan masyarakat. Sehingga melalui debat pasangan calon, masyarakat kota Serang dapat menyimak program yang sudah disiapkan pasangan calon untuk menentukan pilihan. Semua tema saya kira bagus ya, tetapi nanti akan ada berkembang, ada sub-tema-sub-tema ya. Kenapa? Semuanya kan kita pilih keadaan ini kan ingin mensejahterakan. Ujungnya ya, ingin mensejahterakan rakyat. Maka bagaimana nanti si patron itu bisa mengakualisasikan ide-ide, visi-visi, program kerjanya. Karena saya lihat semua patron juga, program kerjanya ingin mensejahterakan semua masyarakat. Ditambahkan ada jahran. Ada larangan dalam debat tersebut. Setiap pasangan calon tidak boleh mengejek pasangan calon lain dalam debat. Jumlah masa pendukung yang diperbolehkan masuk maksimal 50 masa untuk setiap pasangan calon. Ada undangan untuk jurnalis serta tokoh masyarakat dan pemerintah.